Intro Dua anggota DPRD Sergai dan tujuh kerabatnya gagal berangkat umroh setelah ditipu oleh sebuah agen travel abal-abal. Kesal karena sudah ditipu, korban akhirnya melapor ke Polres Sergai dan Direktur Agen Travel AFGI. Tak berselang lama, pelaku dengan inisial SG akhirnya diamankan petugas. Kapolres Sergai AKBP Juliar Manpasaribu dengan didampingi oleh Kasat Reskrim mengatakan bahwa para korban semula dijanjikan akan berangkat umroh pada tanggal 15 Februari 2017. Namun hingga waktu yang ditentukan, hingga dua kali keterlambatan tetap juga batal berangkat. Sementara uang setoran sebesar 23 juta rupiah dengan total 201 juta rupiah dari para korban tidak dikembalikan sehingga kasus ini pun akhirnya dilaporkan. Dua korban atas nama Yeh Siregar dan Subdiatik adalah anggota DPRD Sergai sedangkan tujuh korban lainnya merupakan suami dan kerabat mereka yang masing-masing menyetor uang ke rekening PT AFGI yang bergerak di bidang tur dan travel umroh. Setelah buruan beberapa waktu, akhirnya tersangka SG pun ditangkap di desa Pamuk Taran dan bekerjasama dengan Polsek Padang Bolak di Gunung Tua. Kini atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 378 Junto Pasal 372 KUHP Pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain menangkap tersangka, petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa berkas-berkas dokumen dan sebuah koper. Pukul 10 pagi, tim kami dari Polres Serang Budagai berjasama dengan Polsek Padang Bolak Polres Padang Lawas itu melaksanakan pengintaian dan penangkapan terhadap tersangka. Modus yang dilakukan ini apa nih? Modus yang dilakukan? Modus yang dilakukan dengan penipuan calon-calon jemaah umroh. Berapa orang Pak? Sampai saat ini kami deteksi baru melaporkan 9 orang. Masuk ada LP-nya di Polda. Kerugian korban berapa Pak? Kerugian korban totalnya sekitar 207 juta rupiah. Pelaku ditangkap di mana Pak? Pelaku di Gunung Tua. Ada perlawanan Pak? Tidak ada. Biro travel apa namanya Pak? Biro travel yang namanya Al-Fati. Legalitas apa ini? Legalitasnya tidak ada. Sudah berapa lama dia beroperasi? Sudah berapa lama beroperasi? Satu tahun. Pak, alasan tersangka melakukan perbuatan ini apa Pak? Belum dijelaskan oleh tersangka. Belum dijelaskan oleh tersangka. Pelaku dikenakan pasal berapa Pak? Pasal 372-378. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 4 tahun. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum klub.